Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap kedua Maupun jadwal pencairan bantuan BLT MRP 600 ribu bonus tambahan Bagi KPM PKH dan BBNT Yang sebentar lagi ini akan segera dicairkan oleh Kemensos Para KPM PKH dan BBNT diharapkan untuk bersiap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh kembali Kira-kira mulai kapan waktu pastinya Pencairan PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret dan April Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Simak video ini sampai selesai Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal Paham Kemudian ada informasi terbaru Ada aturan terbaru Bagi KPM PKH dan BBNT Dengan kategori ini bersiap Uang bantuan PKH tahap kedua Anda Maupun bonus tambahan BLT MRP 600 ribu Ini besok akan dicairkan duluan Bersiap akan cair lebih pertama Dibandingkan dengan para KPM PKH dan BBNT lainnya Kira-kira kategori KPM PKH dan BBNT yang seperti apa Yang akan cair lebih pertama ini Cair duluan pada penyaluran bantuan PKH tahap kedua Maupun penyaluran tambahan bonus BLT MRP 600 ribu Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui terlebih dahulu oleh semua KPM Bahwa ada kabar terbaru bagi KPM PKH Ini akan ada KPM dengan kategori ini yang akan dicairkan duluan Untuk pencairan PKH tahap kedua Alokasi bulan Maret dan April Saya doakan semoga Anda termasuk KPM yang akan cair lebih dahulu ini Maupun pencairan bonus tambahan BLT 600 ribu Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan PKH tahap kedua Ini ketika akan dicairkan ini seperti biasa Sebelum uang PKH tahap kedua Maupun bonus tambahan BLT MRP 600 ribu Ketika akan disalurkan Ini kita menunggu dulu Yang namanya SP2D Atau surat perintah pencairan dana PKH tahap kedua maupun BLT MRP Turun dulu surat cairnya dari pusat Kemudian ketika surat perintah pencairan dana PKH tahap kedua maupun BLT MRP 600 ribu Apabila sudah turun Ini tidak secara langsung Uang bantuan akan langsung cair Masuk rekening kartu KKS KPM Karena pihak Bank Himbara Dalam menyalurkan bantuan PKH tahap kedua Maupun BLT MRP 600 ribu Ini butuh proses karena ada banyak 10 juta lebih KPMPK dan PPNT Yang akan ditransfer bantuannya Untuk bantuan PKH tahap kedua Maupun bonus tambahan BLT MRP 600 ribunya Dan maka dari itu Apabila nanti ada KPMPKH dan PPNT Yang terlambat cairnya Bonus tambahan MRPnya Ini harus bisa bersabar Karena pencairan PKH tahap kedua Dan BLT MRP besok ini juga akan dicairkan secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Dan berbeda-beda Masuk di dalam rekening KKS KPM di setiap daerah Kemudian perlu dipahami pencairan Bantuan PKH tahap kedua ini berdasarkan aturan terbaru Bagi yang dicairkan melalui kartu KKS Ini cairnya setiap 2 bulan sekali PKH tahap kedua untuk alokasi bulan Maret dan April Yang sebentar lagi ini akan segera dicairkan dalam waktu dekat Kemudian ada satu kategori KPMPKH dan PPNT Yang akan dicairkan duluan Cair pertama pencairan PKH tahap keduanya Maupun pencairan BLT 600 ribunya Dan ini sebenarnya sudah bisa diprediksikan Sudah bisa diinformasikan Kisih-kisih untuk para KPM PKH dan PPNT Yang akan cair lebih pertama bonus tambahannya BLT MRP 600 ribu Maupun pencairan PKH tahap kedua Kategorinya ini adalah Bagi kategori KPM yang datanya sudah valid Data KPM sudah padan dengan data Dukcapil Kemudian yang kedua ini adalah Bagi KPM yang namanya sudah berhasil Diaskalkan nama KPM PKH dan PPNT sudah masuk Di dalam data bayar SP2D PKH tahap kedua Termin 1 Maupun SP2D bonus tambahan BLT MRP 600 ribu Apabila nama Anda KPM PKH dan PPNT sudah masuk Di dalam data bayar SP2D Anda sudah dipastikan Sudah termasuk KPM yang akan cair pertama Pada pencairan PKH tahap kedua Maupun pencairan bonus tambahan BLT MRP 600 ribu Akan cair lebih cepat dibandingkan dengan KPM yang lainnya Saya kembali ingatkan dan doakan Sehingga penyaluran PKH tahap kedua Maupun BLT MRP 600 ribu besok Semoga uang bantuan Anda akan lancar cair Tidak ada masalah sama sekali Kemudian untuk jadwal cair PKH tahap kedua maupun BLT MRP 600 ribu Ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat Kita masih menunggu waktunya Pengumuman resminya dari pusat Para KPM tetap bersiap Kapanpun uang bantuan akan dicairkan Yang penting bantuan masih bisa cair Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya